Pemirsa kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Kombring Ulu memastikan sebanyak 148 jemaah haji asal Oku siap berangkat ke Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi pada akhir bulan ini. Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Umroh Kementerian Agama Oku, Abdul Muiz mengatakan sejauh ini persiapan keberangkatan jemaah haji hampir 100 persen. Tahun ini jumlah jemaah haji yang akan berangkat sebanyak 148 orang terjadi penambahan 2 orang yaitu 1 jemaah titipan Kabupaten Oku Timur dan 1 orang lagi PHD. Dari jadwal yang ada, jemaah asal Oku kebagian kloter terakhir pada 28 Juni mendatang. Secara total jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Oku keseluruhannya mencapai 297 orang namun ada pengurangan kuota dari pemerintah pusat sebesar 45,7 persen serta pembatasan usia. Para calon jemaah haji sendiri dihimbau agar menjaga kesehatan dan menghindari kerumunan dan melaksanakan hajatan sebelum keberangkatan sekedarnya saja bersama keluarga. Melaksanakan vaksinasi 1, 2, dan 3 itu sudah selesai. Tinggal lagi PCR yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 di Masjid Islamik. Kami sering mengimbau kepada jemaah haji Ogan Kumering Ulu agar tidak melaksanakan yasinan besar-besaran. Karena ini sudah mendekat di tanggal 28 untuk pemberangkatan haji dan tanggal 26 itu akan PCR, ditakutkan jemaah haji ini terinfeksi virus. Untuk melaksanakan ibadah haji ini, ada dua jenis penyakit yang dapat membatalkan keberangkatan. Pertama TBC dan kedua terpapar atau positif COVID-19.